Seorang sekretaris desa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, nekat menggelapkan uang pajak bumi bangunan milik puluhan warga. Akibatulah pelaku, negara mengalami kerugian 90 juta rupiah. Agus Alfian, sekretaris desa Tegal Rejo, kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, ditangkap polisi karena menggelapkan dana pajak bumi bangunan milik puluhan warga. Kasus itu terbongkar setelah salah satu warga tidak dapat memproses akte jual beli tanah karena pajak bumi bangunannya menunggak. Karena merasa rutin membayar PBB setiap bulan, ia pun memeriksa web badan pendapatan daerah. Hasilnya terdapat tunggakan pajak bumi bangunan selama satu tahun. Tidak hanya satu orang, namun ada puluhan orang lainnya yang mengalami hal serupa. Total dana pajak bumi bangunan yang tidak disetorkan pelaku mencapai 90 juta rupiah lebih. Untuk korban yang melaporkan dari Niftahul Huda, tetapi sebagian besar dari warga masyarakat di Tegal Rejo, desa Tegal Rejo. Untuk BB, yaitu ada beberapa bendel bukti pembayaran yang telah dibayarkan ke tunggakan pembayaran, yang telah dibayarkan ke Bapenda. Totalnya yaitu ada 91 juta sekian untuk bukti pembayarannya tersebut. Kini Sekretaris Desa Tegal Rejo harus mendekam di balik jeruji besi. Pelaku dijerat pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Winanto Soekarja, Kompas TV Blitar, Jawa Timur